Intro Selamat datang kembali Hari ini kita akan berbicara tentang Terjebak dalam lift selama berjam-jam Apakah ini menakutimu? Jika kamu takut dengan elevator, pesawat terbang, kamar mandi umum, atau kereta bawah tanah Bahkan jika memikirkan tempat-tempat ini bisa menjadi pemicu Kamu mungkin akan sesak nafas Jadi, apa itu klaustrophobia? Ini adalah rasa takut akan ruang terbatas atau sempit Seakan tidak bisa melarikan diri dan terjebak di sana selamanya Tetapi bagaimana ini terjadi? Klaustrophobia dapat terjadi karena serangan panik yang disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter di otak Pusat panik di otak padam Meskipun tidak ada yang perlu dikhawatirkan Seseorang bisa menjadi gemetar, pusing, menjadi gila, kehilangan kendali, dan bahkan merasa seperti mereka mungkin mati Satu studi menunjukkan bahwa 5 hingga 10% dari populasi dunia dipengaruhi oleh klaustrophobia yang parah Tetapi hanya sebagian kecil dari orang-orang ini mendapatkan beberapa jenis perawatan untuk gangguan tersebut Ada banyak faktor yang mungkin menyebabkan klaustrophobia Kami akan memberitahumu tentang 4 hal yang paling umum Tetapi pertama, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tekan ikon bell untuk pemberitahuan Satu, kondisi Trauma masa lalu seperti insiden di mana seseorang mungkin terjebak di ruang kecil Seperti lift atau lemari untuk jangka waktu yang lama adalah penyebab utama klaustrophobia Trauma ini memicu ketakutan atau kecemasan akan situasi yang sama di masa depan Sementara pengkondisian ini sering terjadi pada masa kanak-kanak Bahkan orang dewasa bisa mendapatkan fobia ini di kemudian hari setelah pengalaman klaustrophobia Seperti kunjungan ke mesin MRI Dua, faktor genetik Psikolog dan psikiater juga menemukan hubungan antara gangguan panik dan klaustrophobia Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang dengan gangguan panik memiliki amygdala yang lebih kecil Di bagian kecil di otak kita, proses rasa takut daripada orang kebanyakan Perbedaan ukuran ini yang didorong secara genetis dapat mengganggu cara otak memproses rasa takut dan persepsi bahaya 3. Ruang dekat Studi lain menunjukkan bahwa klaustrophobia terkait dengan ruang dekat setiap orang di sekitar mereka Sebagian besar ruang pribadi orang hanya sejauh tangan mereka mengulur Tapi orang-orang dengan klaustrophobia melebih-lebihkan ruang dekat mereka yang terlalu jauh dari tubuh mereka Dan karenanya ketika seseorang dinding atau ruang tertutup melanggar ruang itu, mereka merasa sesat Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa wanita lebih cenderung merasa sesat daripada pria 4. Akrophobia Para peneliti juga percaya bahwa klaustrophobia mungkin terkait dengan akrophobia ketakutan akan ketinggian Alasan dibalik ini adalah bahwa orang dengan klaustrophobia meremehkan ruang horizontal Sebagaimana orang dengan akrophobia melebih-lebihkan ruang vertikal Ilmuwan lain percaya kita semua siap untuk klaustrophobia dan itu hanya naluri bertahan hidup yang secara alami terkubur dalam kode genetik kita Jadi, sementara kita masih berusaha mencari tahu mengapa orang menjadi sesat seperti gangguan kecemasan lainnya, tidak ada penyembuhan yang sebenarnya Klaustrophobia paling sering dirawat dengan psikoterapi Berbagai jenis kaunseling dapat membantumu mengatasi rasa takut dan mengelola pemicunya Tetapi kami akan menyarankan beberapa tips cepat yang dapat membantumu mengatasi serangan itu Bernafas perlahan dan hitung sampai tiga dengan setiap nafas Cobalah untuk fokus pada sesuatu yang membuatmu merasa aman Seperti waktu berlalu di jam tanganmu Atau fakta bahwa kamu akan baik-baik saja dan segera keluar dari situasi ini Ingatkan dirimu berulang kali bahwa ketakutan dan kecemasan ini akan berlalu Tantang dirimu dengan situasi yang memicu rasa takut ini dan buktikan pada diri sendiri bahwa rasa takut itu tidak rasional Visualisasikan atau fokus pada kenangan bahagia dan seperti yang disarankan oleh buku-buku Harry Potter Gunakan itu sebagai patronus dan tentunya dementor yang menakuti Anda akan lari Apa itu Deja Vu? Kamu baru pertama ke restoran dan ketika kamu melihat-lihat Kamu merasakan kedekatan yang kuat meskipun kamu belum pernah ke tempat ini sebelumnya Ini adalah apa yang kita sebut Deja Vu Deja Vu adalah istilah Perancis yang secara harfiah diterjemahkan sebagai sudah terlihat Perasaan luar biasa karena telah mengalami situasi saat kita berada sekarang Tetapi waktu, tempat, dan konteks kejadian tidak pasti atau diakini tidak mungkin Meskipun beberapa orang menafsirkan Deja Vu sebagai konteks paranormal Seperti pengalaman kehidupan masa lalu Para ilmuwan dan psikolog menjelaskannya sebagai Misfiring neuron sesaat di otak yang menciptakan koneksi keliru Satu gagasan Deja Vu adalah semacam otak berkedut Bagaimana dan mengapa Deja Vu terjadi? Hampir 60 hingga 80 persen populasi bumi telah mengalami perasaan Deja Vu Tetapi, bagaimana fenomena aneh ini terjadi? Sayangnya, tidak ada penjelasan tunggal untuk Deja Vu Pengalaman ini terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya Dan sangat singkat Dan karenanya hampir mustahil untuk dipelajari Karena para ilmuwan tidak bisa duduk dan menunggu sampai hal itu terjadi Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan Deja Vu Mari kita bicara tentang dua yang paling umum yang banyak digunakan saat ini Seperti tahu, ingat, kenal Seseorang baru pertama pergi ke sebuah kota dan jalan-jalan di taman Dia menyeberangi danau dan melihat beberapa ekor bebek Berenang di sekitar dan tiba-tiba merasa bahwa dia pernah kesini sebelumnya Tetapi, itu tidak mungkin Ini membawa kita pada teori pertama kita tentang merasa tahu dan kenal Teori ini hanya menyatakan bahwa mengingat membutuhkan dua proses yang bekerja bersama-sama Bersama perasaan tahu dan ingatan Otak kita terus-menerus memindai lingkungan kita untuk menentukan apakah benda atau situasi dikenal Saat benda yang dikenal terlihat Otak menempatkan memori masa lalu yang terkait dengannya dengan bantuan hipocampus Yang memainkan peran utama dalam memori dan pembelajaran dan kita menghidupkan kembali seluruh memori di otak kita Tapi terkadang ketika otak hanya menemukan objek yang dikenal pada masa lalu Tetapi tidak dapat mengingat kembali apa itu dan detail yang lebih baik dari peristiwa itu Itu berarti Kedua progres tidak sinkron Karenanya Kita dibiarkan merasa tahu Tanpa bisa mengingat Itulah saat kita mengalami Deja vu Tetapi ini tidak menjelaskan mengapa kita mengalami deja vu untuk kejadian yang benar-benar asing Atau mengapa kita tidak mengalaminya pada setiap objek yang dikenal Ini dapat dijelaskan dengan teori kedua kami Perhatian bercabang Jika kita mengambil contoh taman yang sama dengan seseorang yang fokus pada ayunan Ketika kita benar-benar fokus pada satu bagian dari lingkungan kita dan bagian dunia yang lain terbawa Ke alam bawah sadar dan tiba-tiba kita tersadar dan rasanya seperti kita pernah ke tempat ini sebelumnya Dan pada kenyataannya sudah Hanya sekarang ini kita tidak mempraktikannya Saat kita berkonsentrasi penuh pada satu objek tertentu Otak kita bekerja dan secara subluminial Dia berada di bawah kesadaran kita Mengamati lingkungan dan karenanya kita merasakan perasaan deja vu Jadi itu dia Deja vu untukmu Kamu ditegur karena membungkuk di meja makan? Atau apakah kamu berulang kali diberitahu untuk berdiri tegak atau jangan bongkok? Komentar seperti itu mungkin membuatmu jengkel Tetapi itu tidak salah Dari tingkat rasa sakitmu hingga kepercayaan dirimu Postur tubuhmu berdampak lebih dari apa yang kamu pikirkan Postur tubuhmu saat duduk atau berdiri adalah fondasi untuk setiap gerakan yang dilakukan tubuh dan dapat memainkan peran penting dalam bagaimana tubuhmu dapat beradaptasi dengan tekanan yang diberikan padanya Tekanan ini termasuk duduk dalam posisi canggung atau membawa beban berat atau yang paling penting gravitasi Dengan postur yang salah, otot harus bekerja lebih keras agar kamu tetap seimbang dan tegak Seiring waktu, postur yang buruk dapat melemahkan tubuhmu dan menyebabkan masalah lain seperti 1. Menibulkan kausan ekstra pada sendi dan ligamenmu 2. Meningkatkan kemungkinan cedera 3. Membuat beberapa organ seperti paru-parumu kurang efisien 4. Mempengaruhi kondisi emosionalmu dan kepekaan terhadap rasa sakit Banyak penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata postur tubuh kita semakin memburuk dengan meningkatnya penggunaan komputer Perangkat seluler dan elektronik lainnya yang mendorong pandangan ke bawah untuk periode waktu yang lama Jadi, bagaimana postur yang baik? Ketika kamu melihat tulang belakang dari depan atau belakang, semua vertebra harus sejajar dalam garis lurus yang ditumpuk satu sama lain Dari samping, tulang belakang harus memiliki tiga kurva Satu di leher, satu di bahu, dan satu di bagian belakangmu Jika mereka disejajarkan dengan benar, ketika kamu berdiri, kamu harus dapat menarik garis lurus dari titik tepat di depan bahumu Ke belakang pinggul, ke depan lutut, ke berapa inci di depan pergelangan kakimu Ini menjaga pusat gravitasimu tepat di atas basis dukungan yang memungkinkanmu bergerak lebih efisien dengan sedikit ketegangan otot Saat duduk, leher harus tegak, jangan dimiringkan ke depan Bahu harus rileks dengan lengan dekat ke tubuhmu Kakimu harus rata di lantai dengan lutut ditekuk pada sudut 90 derajat Berikut ini beberapa tips untuk memperbaiki postur tubuhmu Jika kamu menghabiskan banyak waktu di meja, cobalah mengaturnya kembali Pastikan semua bagian tubuh seperti pergelangan tangan dan siku didukung Kamu dapat menaikkan layar sehingga setinggi mata atau tepat di bawah batas mata Kamu juga harus mencoba tidur miring dengan leher ditopang dengan benar dan bantal di antara kedua kaki Kenakan sepatu dengan dukungan lengkung yang baik dan tumit rendah Tidak ada lagi sepatu hak tinggi Ransal harus digenakan saat bersentuhan dengan punggung dan seimbang Jika kamu sering duduk, bangun dan bergeraklah sesekali dan pastikan untuk berolahraga Menggunakan otot-ototmu akan membuat mereka tetap bugar untuk mendukung semua gerakan tubuh Konsultasikan dengan terapis fisik jika benar-benar khawatir tentang postur tubuhmu Kami harap kamu mempelajari sesuatu yang baru hari ini Terima kasih telah like Terima kasih telah menonton!